Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi KPMPKH Pemilik kartu KKS Merah Putih Penerima lama dan penerima baru Ada kabar terbaru yang sangat penting Dan ini terkait pencairan bantuan PKH tahap 1 Di tahun 2024 Yang proses pencairannya Sebentar lagi akan segera dicairkan kembali oleh Kemensos Di awal tahun 2024 Para KPM yang merasa sudah cair bantuannya Pada PKH tahap kelima kemarin Yang cairnya melalui kartu KKS Maupun bagi yang sudah cair PKH tahap keempat Bagi KPM yang cairnya melalui kantor pos Indonesia Kemarin lancar cair selama tahun 2023 Saya ucapkan selamat terlebih dahulu Bagi KPM yang lancar Cair bantuannya Walaupun kemarin di tahun 2023 Ada KPM yang cairnya berkurang Dan ada KPM yang cairnya bertambah Tetap disyukuri saja Yang penting bantuan masih bisa cair Kemudian ada informasi terbaru Terkait pencairan bantuan PKH tahap 1 Di tahun 2024 Yang dalam waktu dekat Ini akan segera disalurkan Kira-kira Anda akan cair berapa besok Di tahap 1 Apakah akan cair bertambah Atau justru akan cair berkurang Di tahun 2024 Simak video ini sampai selesai Informasi yang sangat penting Terkait jumlah nominal bantuan PKH Di tahun 2024 Dan berikut Ada KPM yang jangan kaget Uang PKH tahap 1 Tahun 2024 Ada yang cair senilai Rp225.000 Kemudian ada KPM yang bersiap Akan menerima PKH tahap 1 Senilai Rp500.000 Dan bersiap juga Ada KPM yang akan cair Bantuan PKH tahap 1 Ini senilai Rp1.500.000 Kemudian Ada yang cair melimpah Ruah bantuannya Di tahap 1 Tahun 2024 Ini senilai Rp2.100.000 Para KPM Diharapkan harus tahu Nominal terbaru Pencairan bantuan PKH Tahap 1 Tahun 2024 Simak video ini Hingga selesai Supaya tidak Menimbulkan gagal Paham Sebelum lanjut Bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman Terlebih dahulu Dengan cara Klik tombol subscribe Like Dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat Informasi terbaru Dari channel ini Perlu diketahui bersama Bahwa proses pencairan Bantuan PKH dan BP Inti Di tahun 2024 Ini berdasarkan Aturan terbaru Diprediksi akan kembali Menggunakan dua skema Pencairan Skema yang pertama Bantuan PKH Cair setiap 2 bulan sekali Untuk penyaluran Seperti Bank BRI BNI Bank Nandiri Dan BSI Sedangkan skema yang kedua Bantuan PKH Cair setiap 3 bulan sekali Untuk penyaluran Melalui PT POS Indonesia Daerah yang akan cair Bantuan PKH Tahap 1 Dan BP Inti Tahap 1 Di tahun 2024 Yang cairnya lewat PT POS Ini adalah khusus Bagi daerah Yang masuk 3T 3T ini artinya Daerah yang terdepan Terpencil Dan tertinggal Dan ini biasanya Daerah-daerah Yang aksesnya susah Seperti di gunung-gunung Dan sebagainya Bantuan PKH Dan BP Inti Tahap 1 Tahun 2024 Ini disalurkan Lewat PT POS Indonesia Kemudian untuk Proses mekanisme pencairan Bantuan PKH Dan BP Inti Tahap 1 Di tahun 2024 Bagi KPM PKH Dan BP Inti Di berbagai daerah Yang cairnya Melalui kartu KKS Merah Putih Ini diprediksi Proses pencairannya Akan kembali Dicairkan Setiap 2 bulan sekali Di tahun 2024 Prediksinya Sehingga Pencairan Bantuan PKH Dan BP Inti Akan ada 6 tahap pencairan Di tahun 2024 Khusus bagi KPM Yang dicairkan Melalui kartu KKS Merah Putih Dan hal tersebut Juga mempengaruhi Jumlah nominal Yang akan Diterima Dan pencairan Bantuan PKH Tahap 1 Tahun 2024 Ini akan Dicairkan Di antara Bulan Januari Februari Sampai Maret Tahun 2024 Di awal tahun Kemudian Para KPM PKH ini Yang bersiap Akan menerima Saldo Bantuan PKH Tahap 1 Tunya besok Di tahun 2024 Ini ada KPM yang cair Senilai 225 ribu Ada yang cair 500 ribu Ada yang cair 1 juta 500 Dan ada KPM yang berbahagia Cairnya melimpah Banyak sekali Senilai 2 juta 100 ribu Kira-kira Anda akan Cair berapa Kita awali Kategori KPM PKH Yang akan cair Uang PKH-nya Ini senilai 225 ribu Dan ini adalah Khusus Bagi KPM PKH Yang dicairkan Melalui PT POS Indonesia Yang hanya Memiliki Komponen Satu Anak SD Dan sudah Tidak memiliki Komponen lagi Di dalam Keluarganya Kita sudah ketahui Untuk Komponen Anak SD Ini akan cair Bantuan PKH-nya Setiap Triwulan Bagi KPM Yang cairnya Lewat PT POS Ini bersiap Akan menerima Uang PKH-nya Senilai 225 ribu Kemudian Yang kedua KPM PKH Yang akan cair Bantuan PKH-nya Ini senilai 500 ribu Ini adalah Bagi Anda KPM PKH Yang di dalam Keluarganya Ini memiliki Komponen Satu anak SMA Ini bersiap Akan cair Bantuan PKH Tahap 1 Besok Senilai 500 ribu Rupiah Khusus Bagi KPM Yang dicairkan Bantuannya Melalui PT POS Indonesia Kemudian KPM PKH Yang akan cair Menerima PKH Tahap 1 Di tahun 2024 Ini senilai 1 juta 500 ribu Rupiah Ini adalah Bagi kategori KPM PKH Yang di dalam Keluarganya Itu memiliki Komponen Dua anak Usia Dini Umur 0-6 Tahun Ini akan Cair Bantuan PKH Tahap 1 Ini senilai 1 juta 500 ribu Rupiah Khusus Bagi para KPM Yang dicairkan Melalui PT POS Indonesia Komponen Anak Usia Dini Cair Per 3 Bulan Sekali Yang cairnya Lewat PT POS Satu Anak Usia Dini Ini cairnya 750 ribu Kalau punya Dua anak Usia Dini Maka PKH Tahap 1 Cairnya 1 juta 500 ribu Rupiah Kemudian KPM PKH Yang akan cair Menerima Bantuan PKH Tahap 1 Ini melimpah Banyak Sekali Senilai 2 juta 100 ribu Rupiah Dan ini adalah Bagi kategori KPM PKH Yang di dalam Keluarganya Ini memiliki Komponen Dua anak Usia Dini Umur 0 Sampai 6 Tahun Dan KPM Ini juga Memiliki Satu komponen Lansia Di dalam Keluarganya Maka Jika Ditotal Jika KPM PKH Ini memiliki Dua anak Usia Dini Dan mempunyai Satu Lansia Ini bersiap Uang PKH Tahap 1 Di awal Tahun 2024 Besok Ini senilai 2 juta 100 ribu Rupiah Khusus bagi KPM PKH Yang cairnya Melalui PT POS Indonesia Yang dalam Waktu dekat Ini akan Segera Dicairkan Kemudian Untuk jumlah Nominal Uang PKH Tahap 1 Di tahun 2024 Khusus bagi KPM Yang dicairkan Melalui Kartu KKS Merah Putih Ini sedikit Berbeda Nominalnya Karena Diprediksi Pencairan Bantuan PKH Di tahun 2024 Bagi KPM Yang cairnya Lewat Kartu KKS Merah Putih Seperti Bank BRI BNI Mandiri PTN Atau Bank BSI Itu Diprediksi Akan Dicairkan Kembali Setiap 2 bulan Sekali Di tahun 2024 Prediksinya Jika Anda KPM PKH Mempunyai Satu Anak SD Maka Uang PKH Tahap 1 Tahun 2024 Yang Punya Anak SD Yang cairnya Lewat Kartu KKS Ini cairnya Menerima Rp150 Rp10.000 Dan Bagi KPM Yang mempunyai Satu Anak SMP Dan Satu Anak SMA KPM Yang cairnya Lewat Kartu KKS Ini akan Menerima Uang PKH Tahap Satunya Senilai Rp583.000 Karena Prediksinya Pencairan PKH Tahap Satu Bagi Yang Dicairkan Melalui Kartu KKS Merah Putih Ini Berdasarkan Aturan Terbaru Akan Dikembali Dicairkan Setiap Dua Bulan Sekali Prediksinya Dan Itulah Informasi Yang Sangat Penting Terkait Nominal Uang PKH Tahap Satu Di Tahun 2024 Semoga Ini Bermanfaat Sampai Ketemu Di Berita Lainya